Dalam seminggu terakhir ya kalau nggak salah Tetangga kita udah mulai masuk varian baru nih dok Namanya Ay.4.2 ya dok Kalau nggak salah ya Itu Delta Plus ya Delta Plus ya namanya Nah ini kan udah mulai masuk nih Di Malaysia sama Singapura Yang sangat dekat dengan Indonesia Nah ID ini menikapinya gimana nih dok Iya jadi yang paling Sebenarnya kita kalau melihat dari sudut pandang Pandemi. Upaya pertama yang harus kita Lakukan itu adalah Kalau umamanya itu terjadi Di luar negeri maka restriksi Itu penting. Restriksi apa? Restriksi mulai dari kedatangan Orang dari luar negeri itu benar-benar Harus jaga Pintu masuk-pintu masuk kita itu kan cukup Banyak sebenarnya Itu yang benar-benar harus dijaga Karena saya ingat masih pengalaman pada saat tahun 2004-2005 SARS ya Pada saat itu kita bisa jaga pintu-pintunya Sehingga akhirnya kita tidak sampai kemudian Muncul saat itu di Singapura Nah inilah kekurangan kita pada saat di awal Jadi maksudnya Kemudian apa namanya itu COVID-19 itu Karena upaya restriksi ini belum dijalankan Perlahan saya melihat proses yang sudah dilakukan Apalagi dengan karantina Memperketat karantina itu saya kira Sekali lagi ini perlu menjadi Perhatian juga Dan pemahaman yang sama Bahwa itu adalah satu bagian Untuk mengingatkan juga Dan kalau kemudian ada kesan yang Inkonsistensi dalam kebijakan Karena perubahan-perubahan di dalam COVID ini luar biasa Perkembangannya itu luar biasa Dan itu yang harus menjadi Perhatian pertama Tentunya ini menjadi kebijakan atau regulasi pemerintah Untuk restriksi Masuknya orang dari luar negeri Nah tapi yang paling penting sebenarnya Pada saat kita bicara Yang mau delta plus Ataupun kemarin sempat ada varian mu Nah upaya yang harus kita lakukan Tetap adalah Sekali lagi kita tetap Di dalam setiap aktivitas Harus berdasarkan protokol kesehatan Tetap Maka masker Memindari kerumunan Menjaga jarak Mencuci tangan itu Tetap harus menjadi gaya hidup kita Sampai kapan Karena itu adalah gaya hidup sehat kita Betul-betul Kita tidak bicara sekarang ini mau habis atau enggak Itu adalah gaya hidup Bukan hanya untuk covid saja Untuk semua problem Penyakit-penyakit keluar itu sangat penting Dan ketiga adalah Kita kejar Mumpung sekarang kita fase relaksasi Tidak banyak kenaikan kasus Kita kejar vaksinasi Vaksinasi harus kita kejar Jadi tiga hal ini saya kira Kalau upaya itu bisa kita lakukan Kita mudah-mudahan tidak sampai Kemudian AJM 4.2 atau delta plus itu masuk ke Indonesia Oke Terima kasih Ini diaduk kayaknya ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya